Presiden Joko Widodo, para mantan presiden dan wakil presiden, serta sejumlah toko bangsa, ikut menyalurkan hak politik di TPS masing-masing. Mereka berharap pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan dan minta para elit politik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo didamping Iriana Joko Widodo menyalurkan hak pilih di TPS 10 di gedung Lembaga Administrasi Negara Gambir, Jakarta. Kondisi TPS sepi sehingga Joko Widodo langsung mencoblos usia menerima surat juara dari petugas. Presiden berharap pemilu menjadi pesta rakyat. Saat ditanya potensi pemilu satu putaran, Joko Widodo mengajak untuk menunggu secara bersama-sama. Usia mencoblos Joko Widodo akan menantau hasil hitung cepat di istana. Kita tunggu bersama-sama. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke pilih suara yang tersedia. Setelah dari sini langsung kembali ke istana. Presiden kelima RI Megawati Sungurno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kurang Kebagusan Jakarta. Megawati datang ke TPS didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Pranana Prabowo, serta para cucu, serta Sekjen PDM Perjuangan. Megawati dan Romongan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mereka berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan dan media diajak untuk ikut mengawasi pihak yang melakukan intimidasi dan kecurangan. Saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bama Yudhoyono mudik pada pemilu 2024, SBY menyalurkan hak pilih di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu Pagi. SBY didampingi putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono dan menantu mencoblos di TPS 16 di lingkungan ngampilak pelurahan Pelosok, Pacitan. Pulang kampung sebagai cara SBY meraih simpati rakyat. Ia berharap para elit menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu digelar. Saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Tidak hanya mantan Presiden, para mantan Wakil Presiden ikut menggunakan hak pilih. Mantan Wakil Presiden Tri Su Trisno menggunakan hak pilih di TPS 43 di Tamasurupati, Menteng, Jakarta. Tri Su Trisno diampingi istri dan pas pampres, usia mendapat surat juara yang masuk ke bilik dan mencoblos dengan dibantu pihak pas pampres. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mencoblos di TPS 03 di Lobby SMA Pangundi Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala diampingi istrinya, Mufida Yusuf Kala berjalan kaki bersama keluarga dari kediaman Indonesia TPS yang berjarak hanya 200 meter. Kala juga berharap pemilu berjalan damai, lancar dan tanpa kecurangan. Sementara istri Presiden ke-4 R.I. Gustur, yakni Sintanuriah menyalurkan hak pilih di TPS 86 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Ia juga berharap pemilu kali ini bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan memikirkan rakyat. Tim Liputan melaporkan.